Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di panduan Office 25. Sebuah channel yang membagikan panduan seputar Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Ada yang bertanya, apa saja sih komponen penting dalam tampilan utama PowerPoint itu? Terus, fungsinya apa saja? Oke, bagi teman-teman yang masih pemula dan baru belajar tentang program ini, pertanyaan ini sering ditanyakan. Nah, melalui video ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan di atas sebatas pengetahuan saya. Semoga video panduan ini dapat membantu memecahkan problem teman-teman semua. Mengenal interface atau tampilan utama sebuah program adalah hal penting pertama yang harus teman-teman pelajari sebelum mulai menggunakan ini. Mengapa demikian? Karena semua komponen penting dalam sebuah program terletak pada tampilan interface ini. Nah, bagaimana kita dapat menggunakan program tersebut apabila kita tidak mengenali komponen-komponen penting yang ada di dalamnya? Saya harap video panduan ini dapat membantu teman-teman dalam mengoperasikan program Microsoft PowerPoint ini. Jadi, ikuti panduannya hingga akhir, jangan sampai di-skip, supaya tidak ada yang terlewat. Ketika kita mulai membuka program Microsoft PowerPoint 2019, pertama yang akan tampak adalah seperti berikut ini. Ini adalah tampilan awal. Dalam tampilan awal ini hanya terdapat beberapa menu saja. Apabila kita ingin masuk ke tampilan utamanya, maka kita harus membuat sebuah presentasi baru. Caranya, klik icon dengan nama blank presentation. Kemudian setelah itu, tampilan awal tadi akan berubah menjadi tampilan utama dari program Microsoft PowerPoint 2019. Pada tampilan utama ini, terdapat banyak barisan gambar dan nama menu. Itulah yang kali ini akan kita bahas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Quick Access. Quick Access adalah tempat berkumpulnya icon-icon perintah yang dapat kita atur sendiri untuk memudahkan pekerjaan kita. Quick Access terletak di pojok kiri atas jendela program. Fasilitas ini dapat kita atur sendiri. Misalnya, kita sering menggunakan perintah Transition untuk perpindahan antar slide. Maka, kita dapat menambahkan icon Transition pada Quick Access ini. Caranya, klik tanda segitiga pada ujung Quick Access, kemudian pilih More Comments. Pada jendela pop-up yang tampil, klik tanda segitiga pada kotak Choose, Command From, kemudian pilih Transition tab. Pada kotak pilihan di bawahnya, pilih Transition, kemudian pilih Add. Maka, icon Transition akan tampil pada barisan Quick Access. Berikutnya, Title Bar. Title Bar yaitu tempat nama file presentasi yang sedang kita kerjakan. Title Bar terletak di tengah jendela program. Secara otomatis, Microsoft PowerPoint akan memberikan nama pada file presentasi yang sedang kita kerjakan dengan nama presentasi 1, presentasi 2, presentasi 3, dan seterusnya. Nama ini dapat kita ubah sesuai keinginan kita dengan cara menyimpannya. Untuk cara menyimpannya dapat teman-teman lihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikutnya, kontrol jendela. Kontrol jendela yaitu tempat berkumpulnya icon-icon untuk mengatur jendela program. Kontrol jendela terletak di bagian paling kanan jendela program. Lima buah tombol ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun pada intinya berfungsi untuk mengatur tampilan jendela program. Yang pertama adalah tombol yang berisi akun Microsoft. Tombol yang kedua adalah Ribbon Display Option. Tombol ini berfungsi menampilkan atau menyembunyikan Ribbon. Ada tiga pilihan yang dapat kita gunakan yaitu Auto-Hype yang berfungsi menyembunyikan Ribbon secara otomatis, Show Tab yang berfungsi menyembunyikan Ribbon dan menyisakan Tab menu saja, dan Show Tabs and Command yang berfungsi menampilkan Tab menu dan Ribbon. Berikutnya di samping tombol Ribbon Display Option terdapat tombol Minimize yang berfungsi menyembunyikan jendela pada Ribbon Start. Kemudian berikutnya tombol Restore Down yang berfungsi merubah ukuran jendela program sehingga dapat menyesuaikan ukuran yang kita inginkan. Dan terakhir tombol Close yang berfungsi menutup program. Berikutnya Tab menu Ribbon. Tab menu Ribbon adalah deretan nama menu yang berjajar secara horizontal. Terdapat 21 nama menu pada tab menu Ribbon. Namun, 10 nama menu hanya akan aktif pada kondisi tertentu saja. Berikutnya, Ribbon. Ribbon adalah kelompok ikon-ikon perintah yang menerangkan isi dari tab menu Ribbon yang ada di atasnya. Ribbon terletak tepat di bawah tab menu Ribbon. Setiap kelompok mempunyai nama masing-masing dan dipisahkan dengan sebuah garis vertikal. Berikutnya, Horizontal dan Vertical Ruler. Horizontal dan Vertical Ruler adalah penggaris yang terdapat pada bagian atas dan kiri slide area. Berikutnya, Slide Area. Slide Area adalah area yang kita gunakan untuk membuat slide. Slide Area terletak di tengah jendela berbentuk landscape. Pada area ini, kita dapat meletakkan bahan yang akan kita gunakan untuk presentasi, seperti gambar, kalimat, paragraf, simbol, dan lain sebagainya. Berikutnya, Vertical Scroll Bar. Vertical Scroll Bar adalah alat yang dapat kita gunakan untuk menggeser area slide ke atas atau ke bawah. Vertical Scroll Bar biasanya terletak di samping kanan jendela. Apabila teman-teman tidak menemukannya, coba perbesar tampilan slide area, maka alat ini akan tampil. Untuk menggunakannya, teman-teman dapat mendrag kursor atau tekan dan tahan tombol mouse bagian kiri, kemudian gerakan ke atas atau ke bawah. Berikutnya, Horizontal Scroll Bar. Horizontal Scroll Bar adalah alat yang dapat kita gunakan untuk menggeser area slide ke kanan atau ke kiri. Horizontal Scroll Bar biasanya terletak di bawah slide area. Apabila teman-teman tidak menemukannya, coba perbesar tampilan slide area, maka alat ini akan tampil. Untuk menggunakannya sama dengan Vertical Scroll Bar, namun alat ini hanya dapat bergerak ke kiri dan ke kanan saja. Berikutnya, Status Bar. Status Bar adalah kumpulan informasi tentang jumlah slide, tema slide, spelling atau ejaan, language atau format bahasa, dan accessibility atau aksesibilitas dari presentasi yang kita buat. Status Bar terletak di bagian bawah sebelah kiri dari jendela. Bagian ini menunjukkan informasi status presentasi yang sedang berjalan. Berikutnya, Tombol Viewer adalah kumpulan tombol yang berisi perintah tampilan area slide seperti Notes, Comment, Normal, Slide Shorter, Reading View, dan Slideshow. Tombol Viewer terletak di pojok kanan bawah di samping zoom. Tombol Viewer berfungsi membuat tampilan slide area yang berbeda. Notes berfungsi menampilkan catatan penting pada setiap slide. Notes ini hanya terlihat pada layar presenter, sedangkan audience tidak akan dapat melihatnya. Comment berfungsi memberikan komentar pada presentasi. Kemudian Normal berfungsi menampilkan tampilan slide area dengan thumbnail. Slide Shorter menampilkan slide area dalam bentuk thumbnail saja. Reading View berfungsi menampilkan slide dalam tampilan baca. Dan yang terakhir, Zoom. Zoom adalah alat yang dapat kita gunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan area slide. Demikian tadi beberapa komponen penting yang terdapat dalam tampilan interface Microsoft PowerPoint 2019. Jika masih ada yang belum teman-teman pahami, silakan bertanya di kolom komentar. Jika panduan ini teman-teman rasa bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih sudah mengikuti panduan ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi pada panduan-panduan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.